hello 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 welcome back to my channel dan hari ini guys ketemu lagi bareng aku petra di reaction video hari ini dan thank you guys for all of you that subscribing and for international viewers don't forget to turn on the subtitle on the cc button right here because i always provide it for every single one of you so everyone can enjoy this reaction video and thank you very very much for all of you that subscribing that turning on the bell notifications don't forget to follow me on social media right here okay so we're gonna talk there dan hari ini aku bakal react lagi buat the queen of mixed voice for me from korea who else so yang gila tapi ini lagunya judulnya never enough this is an old song kayaknya tahun lalu ya ini lagunya dan ini udah dinyanyain banyak orang udah banyak banget versi sohyang maksudnya versi dari never enough ini tapi baru sekarang sohyang ini never enough feelingku tuh aduh never enough ini kayaknya bukan kelasnya sohyang banget ya karena secara dari range sohyang lebar sedangkan never enough nggak terlalu lebar sebenarnya tapi lebih ke stamina karena kan nanda panjang dan tapi sohyang juga bisa di nanda panjang jadi i'm gonna see how she handle this song let's get into it there is no originality anymore why she say that because memang apalagi sekarang nggak nothing is original right now everything is inspired by or copied by but it's okay as long as you don't i mean nggak 100% gini kayak plagiat gitu i would love to have a chair like that in my room kayaknya bagus kan kalau ditar disitu ada kursinya gitu atau dipakai untuk bikin video bagus uuuuh i'm trying to hold my breath gila let it stay this way look at her face she's so pretty dan ada titik-titik di matanya tuh bikin dia kayak queen kayak fairy godmother oh my god she's so pretty in this videos i don't know maybe makeup or the hair maybe the hair you set off a dream with me getting loud now can you hear it echoing take my hand will you share this with me ada kelebihan dari lagu never enough ini adalah karena di awalnya nggak terlalu tinggi awalnya tuh kayak kita lagi ngobrol aja lebih ke ngobrol memang karena film the greatest showman dimana never enough ini nyanyikan memang filmnya semi semi broadway karena kita betul-betul kayak dialog musik udah yang apa lagu yang berdialog gitu ya jadi nggak bisa betul-betul kayak technically nyanyi di bagian sini memang harus lebih ke ngobrol jadi kayak take my hand nggak bisa take my hand it will losing the i mean the essential point true queen dueting with herself because no one is it's good enough to do it with her except herself gila nggak ada yang bisa lebih bagus lagi duet daripada aku selain diriku sendiri jadi yaudah kenapa nggak bedanya satu baju putih satu kayak alter ego gitu pakai baju warna hitam tapi aku suka banget permainan biolanya disitu itu bisa apa build the mood gitu ya set the mood keren banget kayak pisikato-pisikato gitu never be enough never be enough tars of gold still too little this hands could hold the world but little never be enough never be enough never be enough for me okay for me selalu pasti akan diisi ya karena for me i like that melody choices tapi memang kursinya gede banget dia jadi kayak lagi disinggah sana gitu kayak lagi kayak like a queen lah ya never 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 for me for me never never enough kan aku udah bilang what i say ini memang gila ragunya kayak begini tuh bukan ini makanan sehari-harinya sohyang in like daily breadnya sohyang karena ini gampang banget buat dia secara stamina sohyang nomor satu kedua range sohyang gede jadi lagu ini kayak ya udahlah yaudah i can sing it good never be enough okay never be enough for me for me for me for me oh i love the apa sudut pandang ambil gambarnya begitu dia lalu ditarik panjang gitu jadi bikin kita kayak uh gitu lagi uh gila ini pas banget semuanya good maksudnya semuanya kerjasamanya sangat complimenting baik itu dari pengambilan gambar kamera bajunya juga gila oke oke dia drop oh jadi disini sekarang ada tiga altar ego ya jadi ada tiga sohyang nih trio sohyang sohyang trio bisa buat girl band nih tapi dia semua yang ganyi wuuh entah kenapa aku suka banget denger orang yang mendabel suaranya suara yang di double itu kesannya kayak lebih grande bukan di copy ya it's not copy kita tahu ini kalau ternyata suaranya ini bukan di copy maksudnya bukan di copy dua kali tapi di double Jadi dia nyanyi dua kali di nada yang sama ya, kesannya tuh kayak dia full banget gitu, kayak echoing, tapi bukan echo gitu ya, bukannya gemak. Kenapa aku ngerasa kayak ada vibes flashlight gitu ya, memang bukan soh yang namanya kalau lagu nggak diputar-putar, nggak diubah-ubah. Aku pikir dia bakal nyanyiin kayak asli, karena yang asli aja sebenarnya udah brilliant ya, aransmennya. Dia ubah lagi, don't try me, kata Sohian. Go! Never enough. Never enough. Never enough for me. aduh don't end it please aku suka banget yang harmon tiganya dia bukan for me for me for me that's the main vocal for me dia ngambil langsung ke head voice kenapa baru sekarang mi sohyang kenapa baru sekarang kamu membuat cover dari lagu ini karena aku udah nunggu-nunggu banget kapan sohyang ya versinya bakal keluar gitu kan ternyata sekarang waktunya momen-momen pandemic dia kirim never enough gitu loh gila ini kayak ah luar biasa lah memang stamina dari sohyang udah ngga usah dipikirkan lagi ngga usah dipertanyakan lagi ya dan aku udah bahas mengenai mixed voice yang dia punya tapi disini kayaknya kesannya bukan mixed voice ini lebih ke belting totally belting kalau mixed voice itu ada nadanya yang memang khusus mungkin di daerah-daerah di atas dari G5 G5 G di atas kelima sampai ke seterusnya itu mungkin lebih masuk akal kalau dia pakai mixed voice ya kalau masih di E F itu masih bisa dipaksain kita nge belt apalagi dimana sohyang ini adalah The Real Sopranos gitu ya jadi lebih masuk akal aja kalau dia pakai di daerah ini kayaknya di never enough itu dimana where is my mouth masih S ya masih emol masih F E flat jadi masih aman banget kalau dia nge belt di daerah itu sebenarnya ini ga terlalu aslinya juga sebenarnya bikin kita keren itu karena suara Loren L Red itu kan semi alto ya jadi waktu dia teriak itu kesannya kayak full banget karena dia punya pemberat suaranya sedangkan sohyang kan very light dan betul-betul yang tajam nyaring dan soprano banget kan sehingga kesannya kayak lagu ini aduh bukan apa-apa deh buat sohyang bukan masalah ga terlalu makanya dia harus buat double trio nya harus dia buat harmoninya kan supaya kesan lebih penuh sedangkan di hasilnya ga perlu gitu loh karena secara suaranya Loren L Red itu di original singers sudah alto dan sudah bulut banget gitu udah penuh banget hanya itu aja sih aku rasa the only thing that I noticed dan thank you guys for all of the recommendation that you have put in the comment section down below put again more and more videos for me to react dan don't forget to subscribe like and comment and follow me on every single social media it's right here and don't forget to turn on the notification bell ding ding right there and see you again guys in the next reaction video thank you very much for watching bye 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 I love you to de-demain and back Mwah!